Hai semuanya ketemu lagi di channel YouTube Rini Rosalinda di video kali ini aku akan membuat ide jajanan yang sangat murah dan simple ini juga bisa untuk jadikan sarapan Oke pertama-tama aku potong dulu ya roti tawarnya aku pakai lima roti tawar dipotong menjadi tiga kemudian kita tusukkan roti tawarnya Oh iya jangan lupa ya subscribe channel aku agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari aku nah ini udah selesai setelah aku tusuk kemudian aku goreng dengan menggunakan api sedang tidak terlalu besar dan juga tidak terlalu kecil dan ini hanya dibalik cuma sekali ya agar tidak terlalu menyerap minyaknya goreng hingga kecoklatan nah kalau sudah seperti ini kita angkat ya kemudian ini kita tiriskan lalu kita goreng lagi sampai habis kalau sudah habis gorengnya kita boleh susun di wadah atau di cup yang sudah disediakan itu bisa juga untuk ide jualan ya di sini teman-teman bisa menggunakannya pakai kertas nasi atau kertas roti boleh juga ini langsung dimakan ya dengan menggunakan topping-topping yang ada di rumah sini aku menggunakan toppingnya dark chocolate ya atau coklat yang sudah dilerehkan ini ada teman-teman selain pakai topping ini boleh juga kau menggunakan susu atau keju mesin tergantung selera masing-masing ya di sini aku juga menggunakan susu kental manis boleh juga dengan menggunakan coklat putih ya teman-teman itu selera masing-masing aja ini dia roti goreng ala Bona Reni nah buat teman-teman yang belum subscribe channel aku jangan lupa subscribe ya dan tekan tombol loncengnya agar kalian dapat terus video terbaru dari aku terima kasih